Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Joko Susilo menyebut Arema butuh motivasi untuk bangkit dari hasil minor dalam 5 laga awal Liga 1 2023 hingga 2024 Namun, pelatih yang akrab di Sapa Getuk itu menegaskan motivasi terbaik datang dari diri pemain Arema sendiri Menurutnya, saat ini orang-orang banyak yang mengatakan jika Arema lagi kena mental seiring hasil tak pernah menang dalam 5 laga sebelumnya Bisa saja hal itu disebabkan lantaran Arema bermain kandang di luar malang, terpuruk di zona degradasi, atau alasan lainnya Dalam 5 laga awal, squad Singo Eden hanya meraih 2 poin hasil dari 2 kali imbang Sementara, 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan Kami tekankan kepada pemain, untuk membenahi mental juga harus dengan mental Terutama mental pemain sendiri Percuma motivasi dari luar, karena yang utama dari internal Dari luar diberi motivasi, oke itu bagus Tapi motivasi terbaik datang dari diri sendiri masing-masing pemain, kata Getuk Getuk menegaskan, setiap pemain Arema diibaratkannya seorang singa petarung Bermain dimanapun, mereka seharusnya selalu halus kemenangan Terdekat, Arema akan menjamu Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada pekan 6 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu, 5 Agustus 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat Para penggawa Singo Eden dituntut bisa meraih kemenangan Lupakan itu semua hasil kemarin Kita adalah petarung Tim lawan juga bermain di luar kandang Jadi gak ada alasan bagi kita untuk mempermasalahkan situasi ini, umkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga